Selain menambah jumlah objek wisata yang telah ada di kota Lubuklinggau, ternyata keberadaan kampung warna-warni yang ada di Kelurahan Lubuklinggau, Ulu Kecamatan Lubuklinggau, Barisatu, juga menambah perekonomian warga sekitar. Banyaknya warga yang mengunjungi kampung penuh warna ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk merauk rejeki. Mulai dari jasa parkir, berjualan makanan ringan, hingga usaha kecil-kecilan. Salah satu warga sekitar kawasan kampung yang merasakan dampak positif jalan Junaidi. Banyaknya pengunjung yang datang membuat dirinya mengambil peluang sebagai juru parkir. Dalam sehari saja ada 200 kendaraan yang datang dan parkir di tempatnya. Pengunjung pun tidak hanya dari dalam kota Lubuklinggau saja, namun juga dari luar daerah seperti Musirawas, Musirawas Setara hingga Curup Provinsi Bengkulu. Dikatakan Junaidi sejak adanya kampung warna-warni, perekonomian warga sekitar meningkat, sebab sebagian besar dari warga memanfaatkan halaman dan sekitar rumahnya untuk berdagang maupun usaha lainnya mendatangkan pundi-pundi rupiah. Kira-kira kak parkir warna-warni, kamu bilang? Dan per sehari 200 motor. Jadi ada penghasil tambahan ya kak? Jadi ada kampung warna-warni? Sebenarnya ada ini perekonomiannya meningkat. Jadi harapan sendiri kak? Kalau bisa, meningkat. Objek wisata ini dipertingkatkan kalau bisa kan. Warga pun berharap kampung dengan penuh coretan cat ini dapat dijadikan sebagai destinasi wisata bagi masyarakat kota Lubuklinggau maupun luar daerah, sehingga mampu mendongkrak pendapatan warga di sekitar kawasan kampung warna-warni ini. Tria Jariah, Silampari TV Kira-kira berlari more e-press. T Batubah Kira-kira yang terakhir. Dari guru-críb Webb ini di depan dan morality. Hindi dari Church of God siglo Lui, Terima kasih.